Selamat datang teman-teman di kelas kita Akademi Astrologi, jadi ini kelas Astrologi, Western Astrologi ya teman-teman ya, karena ada beberapa kelas yang Astrologi juga, Design Defined dan Hadetics ini ya, jadi ini ilmu Astrologi memang luas banget ya teman-teman ya, so welcome kepada teman-teman yang baru bergabung, congratulations kita akan melalui banyak journey belajar yang bareng-bareng ya teman-teman ya, ayo siapkan hati dan mental kita, ya ini akan bakal jadi perjalanan yang seru banget dan welcome back kepada kakak-kakak kelas ya, kita masih ikut lagi di sesi-sesi resit ini ya teman-teman, ini juga ciri khas dari Science Defined Academy ini, yaitu kita boleh resit terus-menerus teman-teman ya, ini yang ciri khas utama kita, salah satu ciri khas utama ya, yang membuat kita beda dengan yang lain, kenapa? Karena belajar itu tidak cukup sekali teman-teman ya, jadi belajar itu pasti dengan mengulang-mulang dan mengulang pun biasanya dengan teman-teman belajar yang baru, kan pasti ada adik-adik kelas lagi yang baru nanti ya, dan ada materi-materi tambahan yang baru lagi, ya banyak banget nanti ya, itu yang dialami oleh teman-teman dari tahun-tahun lalu ya teman-teman, yang sampai batch, kalau kita sebut batch ini sudah entah keberapa belas ya teman-teman ya, ini yang masih ikut terus-menerus ya, thank you atas kebersamaannya ya, dan kita akan semakin keren lagi ya, kelas-kelas Academy Astrology kita ya, jadi teman-teman, so, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang kita sepakati dulu ya teman-teman ya, pertama-tama ini adalah kelas online ya, ini bukan kelas offline ya teman-teman ya, jadi kalau kelas online ya, pasti semua materinya akan diberikan secara online ya, jadi baik dalam video seperti ini, kita akan perbanyak video-video, rekaman video seperti ini ya, baru nanti setelah beberapa kali video seperti ini dengan memberikan materi, baru nanti kita akan mengadakan live dengan di zoom ataupun dengan live tele ya teman-teman ya, di telegram bisa video conferencing teman-teman ya, jadi itu juga menjadi salah satu alternatif, kita nggak perlu mengadakan live zoom ya teman-teman ya, kalau live zoom juga harus nanti direkam lagi ya, nah ini kalau di telegram langsung bisa direkam dan langsung bisa diputar ulang di telegramnya sendiri teman-teman ya, nah itu yang menjadi alasan juga teman-teman harus join telegram group ya, dan join di HDTX ya teman-teman, nah teman-teman yang peserta baru terutama ya, adik-adik kelas yang baru, nah pastikan teman-teman statusnya adalah VIP di HDTX kita ya, kalau teman-teman benar-benar baru belum ngerti cara registrasi dan sebagainya, ada video-video terdahulu ya teman-teman ya, ada video-video terdahulu sebelum ini yang menjelaskan tentang proses registrasi dan fitur-fitur dasar basic yang ada di HDTX ini ya teman-teman ya, pastikan teman-teman ke VIP, kalau tidak, kalau belum VIP, cepat-cepat kontak ke admin kita ya teman-teman ya, supaya di upgrade ke VIP ya, jadi yang kedua adalah teman-teman, pastikan teman-teman join di grup telegram akademi ya teman-teman ya, nah jadi ini adalah dua hal ini ya, dua hal ini grup telegram dan HDTX adalah playground kita ya, adalah kampus kita ya, jadi ini teman-teman pun yang join di grup telegram, teman-teman bisa klik di sini, teman-teman bisa temukan banyak harta karun di sini sebenarnya ya teman-teman ya, kemarin ada teman-teman yang bertanya ini downloadnya di mana ya, ada beberapa materi yang kemarin downloadnya di mana yang terdahulu ya, sesi-sesi kakak kelas terdahulu di sini teman-teman ya, di sini teman-teman bisa download semuanya dan juga ada link-link dari sesi-sesi terdahulu ya, di sini semuanya ada teman-teman ya, nah jadi teman-teman yang mau catch up, yang mau duluan belajar banyak hal silahkan ya, teman-teman yang mau mengulang-mulang silahkan, sambil teman-teman menunggu video-video ya, yang versi-versi terbaru yang akan diposting terus ya teman-teman ya, so jangan kehilangan informasi ya, jangan ketinggalan informasi, dua hal ini teman-teman penting banget, HDTX-nya VIP dan telegramnya ikut ya, ikut join di telegramnya, telegram ini adalah tempat kita belajar teman-teman, jadi belajarnya bukan seminggu sekali teman-teman ya, bukan hari-hari tertentu ya, itu model yang ya model lama teman-teman ya, jadi itu suatu hal yang kita tinggalkan, ini juga yang menjadi alasan juga mengapa kita enggak bisa mengadakan kelas-kelas akademi ini secara offline teman-teman ya, ini juga sekaligus, karena apa? Pertama karena teman-teman banyak di luar kota, bahkan di luar negeri, lalu kedua adalah, kalau akademi ini diadakan secara offline, maka tempatnya tertentu, sudah pastikan tempatnya tertentu, dan waktu atau jamnya pasti tertentu, nah itu juga jadi masalah yang baru teman-teman ya, tidak semua orang di Jakarta pun bisa setuju dengan jadwal itu ya teman-teman ya, dengan yang tertentu itu misalnya setiap Sabtu atau setiap minggu, maunya siang atau malam, nah itu kan macam-macam ya, semua tidak akan ngumpul menjadi satu kesepakatan yang bulat, akan susah banget ya teman-teman, nah itu yang membuat kita, kita tidak mungkin mengadakan kelas-kelas offline di akademi ya, tapi bukan berarti kelas offline-nya tidak bakal ada, ada teman-teman, tapi mungkin dalam bentuk-bentuk workshop ya teman-teman ya, yang satu hari selesai, setengah hari selesai gitu ya teman-teman ya, yang bukan kelas yang terus menerus seperti ini ya, kalau kelas ini terus menerus, ya tetap aja teman-teman akan ada bolong-bolongnya ya, tetap aja yang bisa datang cuma sekali dua kali doang ya, dari sekitar berapa belas atau 20-30 sesi ya teman-teman ya, itu paling teman-teman datangnya 5-6 sesi, atau bahkan 2-3 sesi ya kayak gitu ya, ya sama aja dong ya, nanti teman-teman nanti meminta rekamannya lagi ya teman-teman, aku nggak bisa datang, aku nggak bisa datang di sesi offline, aku minta rekamannya aja, ya sama aja justru sekarang online menyelesaikan masalah-masalah itu ya, jangan kita balik lagi ke teknik-teknik yang sudah kita tinggalkan gitu ya, yang sudah punya banyak masalah, nanti kita masuk ke masalah yang baru, nggak ada, bukan solusi ya teman-teman, itu bukan solusi, ya jadi teman-teman, kita waktu belajar kita, juga kita mulai lepaskan dari waktu tertentu ya teman-teman, nggak di hari tertentu, nggak di jam tertentu lagi, karena mulai banyak teman-teman yang susah juga harus teratur seminggu sekali untuk live zoom di waktu-waktu yang tertentu, banyak bolongnya, aku sudah melihat 2-3 bulan terakhir ini banyak sekali bolongnya yang live zoom, ya itu-itu aja ya, dari 50-an, 60-an orang di kelas kita ini, yang live itu paling-paling nggak sampai, ya paling-paling banyak itu belasan teman-teman ya, nah ini sangat-sangat, prosentasenya sangat rendah teman-teman ya, so, daripada memaksakan diri untuk harus, untuk harus bareng-bareng ngumpul bareng-bareng juga, ya walaupun dengan zoom, walaupun dengan live, tetapi harus ngumpul di jam tertentu lagi, itu sebuah beban lagi ternyata ya teman-teman, karena aktivitas kita ternyata 2-3 bulan ini makin lama makin meningkat, ya entah itu sudah ada yang capek, atau masih di dalam aktivitas, masih di dalam perjalanan, yang dulunya bisa, sekarang nggak bisa, dulu kan banyak PPKM ya teman-teman, sekarang udah nggak bisa nih teman-teman ya, nah ini yang jadi kendala, sehingga akan mengandalkan rekaman-rekaman lagi, nah rekaman itu, kita semua ada rekaman kan ya teman-teman, dari zaman dahulu pun sampai sekarang, itu semua komplit rekaman ya, jadi rekaman kita ada ratusan, bahkan ribuan kali ya teman-teman ya, nah itu juga jadi kendala sebenarnya teman-teman, karena rekamannya itu kan, waktunya panjang teman-teman ya, 2,5 jam sampai 3 jam ya, nggak mungkin rekaman itu, cuma benar-benar 1 sesi itu 2 jam itu nggak mungkin ya, biasanya molor terus ya, kelas kita itu selalu molor teman-teman ya, sampai 2,5 atau 3 jam, nah bagi teman-teman yang ingin, putar rekamannya untuk belajar ulang, 2,5 jam itu, itu agak melelahkan ya teman-teman ya, nah karena ya harus digeser-geser, dicari di poin mana materinya masuk gitu ya teman-teman, kan nggak langsung masuk ke materi, kan, jadi ada ngobrol-ngobrolnya dulu, ada jawab pertanyaan dan segala macam, nah materinya mungkin di tengah-tengah sampai cuma sekitar 30-40 menit ya, di tengah itu yang benar-benar materinya ya, belum nanti diinterap pertanyaan dan segala macam, ya itu nggak bisa ngolor lagi ya teman-teman, nah daripada teman-teman kesulitan itu ya, banyak juga yang kesulitan ya muter, ternyata muter ulang rekaman itu juga tidak sesederhana itu ya, jadi mencari posisinya itu juga jadi kendala tersendiri ya, karena nggak mungkin muter ulang 2,5 jam gitu ya, untuk mendapatkan 40 menit sesinya gitu ya, nah itulah yang membuat kita, yuk kita buatkan video-video seperti ini ya, demi kenyamanan teman-teman juga ya sebenarnya, kita buat video-video ini dan lebih kecil-kecil ya formatnya ya, lebih singkat-singkat 30-40 menit, 30-40 menit, nanti kita akan buat seperti itu, tapi fokus, fokus di materi tertentu, sehingga nanti teman-teman mau, suatu saat mau search ulang, dicari ulang atau diputar ulang, teman-teman tahu ya, semuanya akan rapi ada judulnya semua ya, jadi ini yang membuat teman-teman jadi lebih asik lagi belajar di sini ya, kita selalu upgrade ini untuk demi kenyamanan teman-teman juga ya, dan memang pasti solusi ini pasti tidak 100% diterima oleh semua teman-teman, tidak ada solusi yang 100% menyenangkan semua orang ya, pasti ya memuaskan semua orang, pasti nanti ada yang pengen juga offline gitu ya, atau memang pengen juga live bareng-bareng, ya pasti ada teman-teman ya, offline pasti ada, live juga pasti akan ada ya teman-teman, setelah 2-3 kali sesi video seperti ini, kita akan offline bareng-bareng untuk apa? diskusi materi tentunya ya teman-teman, ada pertanyaan, yang penting-penting yang bisa dari, dari sesi di telegram group ya, kita bisa angkat menjadi pembahasan di live zoom, itu oke juga ya teman-teman, lalu ada materi-materi tambahan, diskusi kasus dan sebagainya, jadi lebih seru ya teman-teman ya, bukan berarti masuk ke live zoom itu blank, jadi ada materinya dulu yang kita bisa diskusikan, jadi lebih seru, waktu kita ketemu bareng-bareng ya, bukan ngeblank semua lalu dengarkan, lalu sesi mendengarkan ya, kalau sesi mendengarkan lebih baik muter video-videonya, kan lebih asik ya, lebih terstruktur, lebih rapih ya, dan ini juga akan menyenangkan semua pihak, ya ini yang kita harapkan ya, teman-teman lebih nyaman lagi, ya belajar di akademi-akademi kita, ya itu seperti itu ya teman-teman, lalu intinya satu ya teman-teman, belajarnya itu sudah tidak perlu ditanyakan, belajarnya hari apa aja, hari apa aja belajarnya lalu berapa kali seminggu gitu ya, belajarnya tiap hari teman-teman, belajarnya setiap hari, setiap saat ya, bahkan ini sudah aku encourage ya, dari bulan-bulan lalu ya, dari tahun lalu bahkan ya, karena kita punya telegram group kan teman-teman, yuk teman-teman aktif di telegram group, diskusikan segala hal, ada materi yang dari mana, teman-teman baca buku yang lain, entah dari mana, segala macam, yuk kita diskusi bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng di telegram group itu, jadi belajarnya setiap hari ya teman-teman, akan ada upload-upload, akan ada posting-postingan yang dalam waktu berkala, jadi tidak dalam waktu yang harus fix tertentu lagi teman-teman, tapi pasti akan ada sesi-sesi zoom kita, ataupun sesi live dengan telegram kita ya teman-teman, nanti teman-teman nantikan aja, oke, jadi ini juga menjawab apakah standar kelulusannya seperti apa, jadi pasti teman-teman tidak mutlak harus hadir di setiap sesi ya, wong sesinya sudah dalam bentuk video dan live zoom seperti ini ya, jadi tidak ada wajib hadir, karena setiap saat teman-teman bisa muter ulang, teman-teman bisa menyesuaikan waktu belajar dengan waktu teman-teman sendiri, enak banget kan ya sebenarnya teman-teman ya, cari nilai positifnya terus ya teman-teman ya, jangan negatifnya ya, nah lalu syarat kelulusan apa, nah ini juga unik di seluruh kelas SIS Defined dan HDI Academy ini, yaitu apa, kita tidak punya ujian teman-teman ya, kita tidak ada ujian, dan syarat kelulusan kita hanya dengan membuat tugas akhir, tugas akhirnya yaitu sebuah video, ya ini seperti tugas akhirnya seperti apa ya, apa, kuliah kerja gitu ya, waktu dulu praktek kerja gitu ya, nah tugas akhirnya adalah membuat video yang menjelaskan bagian awal dari apa yang teman-teman pelajari di kelas Akademi ini, jadi kalau ini, ini adalah kelas Akademi Astrologi, jadi teman-teman ya, yuk teman-teman nanti tugasnya adalah membuat video, dalam durasi sekitar 30-40 menit juga teman-teman ya, jadi sama saja dengan sesi ini, nah menjelaskan apa, menjelaskan bagian awal dari Astrologi, tentunya apa itu Astrologi sedikit ya, lalu tentang, ya bagian-bagian dasar Astrologi ya, pasti sekitar-sekitar tentang planet, ya Zodiac, house ya, mungkin akan bahas sedikit tentang kombinasinya, atau teman-teman mau bahas aspek boleh, tetapi jangan bahas terlalu banyak, karena 30-40 menit itu kan cepat sekali teman-teman ya, dan itu juga sekaligus menjawab, aduh aku baru belajar, aku belum pede nih, aku nanti takut salah, teman-teman, teman-teman ini kan yang menjadi tugas akhir ini kan tugasnya adalah tugas dari kakak kelas, kakak kelas itu yang sudah mengikuti minimal, ya sesinya itu sudah 2 bulan, gitu ya teman-teman ya, nah, nggak mungkin salah ya teman-teman, jadi nggak mungkin salah, karena yang dijelaskan adalah bagian awal, teman-teman ya, which is itu harus, ya harus punya konsep awalnya, teman-teman harus punya basicnya, yang teman-teman jelaskan adalah konsep basicnya, nah, ini juga adalah sejalan dengan filosofi kita, filosofi kita di kelas akademi ini, ini kan akademi ya teman-teman, ini bukan kursus yang cuman, yuk belajar, lalu teman-teman terima, udah selesai, dah, enggak teman-teman ya, ini adalah akademi, akademi itu filosofinya adalah filosofi yang dalam, dalam bentuk edukasi ya teman-teman ya, nah, dari sejak awal ya, dari sejak ini offline di 2-3 tahun lalu ya teman-teman, 3 tahunan lalu 2019 ya teman-teman ya, nah, saat kita ketemu offline ya teman-teman ya, dari kakak-kakak kelas yang pertama kali ini, aku sudah sering katakan bahwa, filosofi yang kita anut adalah filosofi belajar secara proaktif dan dinamis, ya, jadi, cara belajar yang paling efektif itu adalah dengan cara mengajarkan atau men-sharingkannya kembali kepada orang lain, ya, itu sudah tidak terbantakan, bukan hanya aku yang ngomong teman-teman ya, itu yang ngomong adalah Stephen Covey di bukunya 7 Habits of Highly Effective People, yang dikenal dengan metode 3 Persons Learning atau 3 Persons Teaching, Nah, itu yang kita pakai teman-teman ya, jadi ini filosofi-filosofi seperti ini teman-teman harus pahami, jadi kita di SES Define ini, di SES Define Academy ini benar-benaran kita dibangun ya, dengan filosofi-filosofi edukasi yang sangat dalam dan sangat kuat ya, bukan hanya sesi-sesi yang sekali ketemu sudah selesai, sesi ketemu sudah selesai, pokoknya belajar ya selesai-selesai, betul, enggak teman-teman ya, nah ini yang kita inginkan ya teman-teman, so teman-teman ini juga sekaligus undangan dan tagihan kepada kakak-kakak kelas yang menonton ini, yuk mana nih tugas akhirnya, dan ini bukan sesuatu yang baru ya, sudah banyak teman-teman yang kakak-kakak kelas yang melakukan tugas akhir ini ya, mengumpulkan tugas akhir ini ya, ada, teman-teman cek aja di grup telegram ya, ada beberapa teman-teman dari kakak kelas yang terdahulu yang mengumpulkan tugas akhir ini ya, dalam bentuk video-video ini, jadi teman-teman tinggal, tinggal nyontek sedikit-sedikit ya, tinggal niru sedikit-sedikit ya, jadi dengan gayanya masing-masing tentu saja teman-teman boleh berpunyai ciri khas masing-masing ya, menjelaskan basic dari astrologi ini, nah tapi teman-teman bukan di medan yang gelap ya teman-teman, sudah ada contohnya, teman-teman tinggal ikutin, oke, jangan takut lagi ya, itu syarat kelulusan, dan teman-teman pada saat lulus pun, teman-teman sudah bisa di mejeng ya, bisa mejeng ya, bisa mejeng di bagian ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman memang sebagai praktisi, ya menerima konseling dan sebagainya ya, nah teman-teman akan diisi ya, akan mengisi, akan terlisting, akan terdaftar di bagian-bagian ini, ya silahkan teman-teman ya, ini masih banyak teman-teman yang belum ngumpulin data, sehingga nggak bisa dimasukkan ke sini ya, jadi teman-teman ini sekaligus juga undangan kepada kakak-kakak kelas, ayo lengkapi formulirnya pendaftaran kemarin, supaya teman-teman bisa dimunculkan di sini ya, khususnya bagi teman-teman kakak kelas, yang sudah menyelesaikan tugas-tugas, seperti video-video itu ya teman-teman ya, nah ini ya teman-teman, ini jadi kita asik banget teman-teman, ini memang HDTX dan Telegram Group ini, menjadi, benar-benar menjadi kampus kita ya, jadi tempat belajar kita, ya, jadi yuk kita sering-sering lah login, ya sering-sering login, sering-sering buka, karena ini banyak banget fitur-fiturnya ya teman-teman ya, pastikan teman-teman VIP ya, status membershipnya VIP, bagi kakak-kakak kelas ya, yang VIPnya sudah expired ya, silahkan perpanjang aja teman-teman, ini karena banyak sekali promo-promo VIP, ya jadi manfaatkan itu untuk perpanjang VIP Anda, ya, so ini juga tempatnya membuat cat-cat astrologi ya teman-teman, ya ini sudah, ini dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat komplit, kita sudah sangat, kita komplitin banyak banget ya teman-teman, ya jadi ini asik banget lah ya teman-teman, ini kalau teman-teman klik kan nanti keluar lagi ya teman-teman, nah inilah yang sebenarnya teman-teman perlu aktifasi VIP, ya mendapatkan akses VIP itu seperti ini, karena kalau yang tidak punya VIP teman-teman tidak akan nyambung nih ya, tidak akan kliknya, kliknya nggak akan keluar pesan-pesan seperti ini ya, mesin-mesin seperti ini nggak akan muncul ya teman-teman ya, nah itu bagian kita, lalu ini juga bagian yang, ini bagian untuk cat pribadi ya teman-teman ya, ini bagian untuk cat sinastri teman-teman, ini bagian yang kita baru develop teman-teman, tapi ini menarik banget ya teman-teman, ini asik banget, misalnya kita pakai astrologi ya, ini Mr. Albert dengan seseorang, ini dengan asis Korea ya, nah ini sinastrinya seperti apa, langsung terpampang seperti ini ya, ini asik banget ya, dulu kita mungkin harus pakai software yang lain, sekarang interaspek kita sudah tersedia di HDTX ya, jadi asik banget, dan ini mungkin kita satu-satunya yang bisa langsung menampilkan, menampilkan lebar seperti ini ya, dengan layar lebar gini ya, jadi ini bisa menampilkan beberapa cat sekaligus ya, manfaatkan ini, manfaatkan fitur-fitur istimewa ini ya teman-teman, untuk kemudahan belajar teman-teman ya, ini yang tidak ada di software-software yang lain ya, jadi kita juga bisa cek secara family, cek secara bisnis ya teman-teman ya, ini misalnya kalau kita mau cek teman-teman kita secara bisnis, ini contoh saja misalnya ya teman-teman, nah dengan astrologi, nah ini muncullah analisa grup kita, grup bisnis kita secara astrologi ya, nah ini yang akan mewarnai juga kelas-kelas astrologi kita di sesi-sesi mendatang ya teman-teman ya, jadi pasti pertanyaannya adalah setelah aku belajar astrologi ini ya, ini kan untuk diriku sendiri, lalu bagaimana aku menerapkannya kepada hal-hal yang di luar diriku, aku kepada pasanganku, aku kepada orang lain ya, aku kepada partnerku, partner bisnisku seperti apa, aku kepada family, keluarga seperti apa, ada tim bisnis, aku punya tim bisnis atau tim apa aja ya, di kantor misalnya, atau bisnis sendiri ya, teman-teman punya lima orang, sepuluh orang ya, berapapun itu, bagaimana aku memanfaatkan ilmu astrologi ini untuk mengenali ya, untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dari timku, nah itu harus bisa dong ya teman-teman ya, kita akan bukan belajar hanya untuk diri sendiri, aku mempelajari, ya which is itu bagus ya teman-teman, kita harus memulai berpijak dari diri sendiri, memahami diri sendiri, itu nomor satu, jelas sekali, tapi what next? nah nextnya, kita harus juga paham bagaimana menerapkan pemahaman kita dengan ilmu-ilmu ini, entah itu astrologi, entah itu pacen, entah numerologi, atau apapun, dalam keseharian kita, dalam praktis, dalam praktis, terapan praktis kita, ya terapan praktis kita, entah itu di dalam hubungan, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam bisnis, ya bagaimana metodenya, ya tidak sesimpel, tidak sesimpel analisa cat, natal cat tentu saja ya teman-teman, ya nah ini yang kita akan pelajari ya tentu saja, di kelas-kelas astrologi ini ya teman-teman, ya jadi itu yang teman-teman, akan dapatkan di seluruh akademi ini, jadi ingat teman-teman, sebelum aku tutup, pertama-tama pastikan sering-sering login di HDTX, lalu pastikan teman-teman VIP, bagi teman-teman yang kakak kelas yang sudah expired, ya join aja lagi VIP-nya perpanjang lagi ya teman-teman ya, karena itu banyak promo-promonya, ya murmur kok tenang aja ya, lalu pastikan teman-teman join di grup telegramnya, dan ada apapun, pertanyaan apapun, jangan malu-malu, jangan aduh aku orang baru, aduh aku masih malu, aduh ini pertanyaan kayaknya sederhana banget, aku males ah nanyainnya, lah kapan Anda mau tanya teman-teman, jangan ya, ayo aktifkan grup ini ya teman-teman, aktivitas di grup telegram ini diaktifkan, dan kakak-kakak kelas, ayo juga ikut berpartisipasi, ya menjadi solusi, ya menjawab pertanyaan dari adik-adik kelas, ya atau siapapun ya teman-teman sekelas, ya teman-teman punya materi dari manapun, ya misalnya ada capture-an, atau ada artikel, ada kutipan dari mana, kutipan dari mana, dari buku atau apa, ya kemarin di kelas diajarinnya seperti ini, tapi kok di buku ini ngomongnya seperti ini gitu ya, nah teman-teman mungkin bingung gitu ya, ayo diungkapkan, dipostingkan, nah jadi tentu saja belajar hal-hal seperti ini, kita tidak bisa menjadi fanatik, dan tidak bisa ada phonies, bahwa si A pasti benar, si B pasti salah, cara A pasti benar, cara B pasti salah, enggak, enggak mungkin seperti itu ya teman-teman ya, so itu yang pertama yang harus dihilangkan, karena itu bukanlah cara berpikir di akademi, itu cara berpikir mungkin di kursus, di kursus yang, kursus biasa yang, cuman A, A, B, B, C, C, di akademi kita berpikir yang kreatif, berpikir apa sih benang merahnya, kita menganalisa, apa layer terdalamnya, ini point of view-nya seperti apa, B point of view-nya seperti apa, benang merahnya di mana, itu yang kita diskusikan secara aktif di akademi, itulah proses belajar kita, proses belajar yang kreatif, proses belajar yang dinamis, bukan hanya mencari pembenaran A benar, B salah, C benar, D salah, enggak ya teman-teman ya, karena ini ilmu yang luar biasa dalam, tidak bisa dikotak-kotakan dengan cara demikian, di seluruh akademi ya teman-teman, bukan hanya astrologi ya, juga pace, juga cewe, juga cimen, juga numerologi, juga human design, dan banyak lagi, tarot, apa lagi ya teman-teman, ya itu, lebih intuitif lagi ya teman-teman, oke, sampai jumpa teman-teman di video-video berikutnya, selamat menikmati ya teman-teman 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 ya teman-t